Sebuah helikopter jatuh di Kota Selatan, Badung, Bali, Jumat siang. Dari video amatir, helikopter milik Bali Tour jenis Bel 505 dengan registrasi PK WSP jatuh di antara dua tebing. Kondisinya hancur. Helikopter jatuh di kawasan Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kota Selatan, Badung. Diduga akibat baling-baling terlilit tali layangan. Namun penyebab pasti masih diselidiki. Satu pilot dan empat penumpang selamat dibawa ke rumah sakit terdekat kawasan Badung, Bali. Tepat di belakang trege atau di sebelah barat rumahnya Bapak. Sementara tim Sardenpasar dibantu warga mengevakuasi satu pilot dan empat penumpang helikopter yang selamat. Semua penumpang helikopter selamat dibawa ke rumah sakit Siloam Denpasar menggunakan ambulans. Tim Sardenpasar membenarkan terjadi helikopter jatuh atau crash landing di Desa Pecatu, Kota Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Pukul 14.47 Wita. Tim Sardenpasar membenarkan bahwa helikopter ini jatuh pukul 14.47 Wita. Usai landing dari helipat Garuda Wisnu Kencana. Jumat sore ini tim Sardenpasar sudah tiba di lokasi jatuhnya helikopter milik Bali Tour jenis Bel 505 dengan registrasi PK WSP di Tebing Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kota Selatan, Badung, Bali. Kondisi helikopter wisata ini yang mengalami crash landing terbalik dan rusak parah. Ya informasi paling terbaru kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Desi Indah. Desi selamat petang apakah sudah diketahui sebenarnya helikopter ini dari mana, hendak kemana, dan siapa saja para penumpang helikopter? Iya selamat sore Nisia dan juga saudara dan baru saja memang di Bali benar sekali ada helikopter terjatuh atau crash landing. Dan itu terjadi pada take off 14.47 Wita helikopter tersebut landing maksud saya take off dari helikopter kawasan JWK. Helikopter tersebut membawa 4 orang penumpang dan 1 orang pilok yang bertujuan adalah melakukan tour wisata di kawasan atas udara Pulau Dewata Bali. Dan mereka itu adalah 4 orang korban selamat dari keselakaan itu dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat di kawasan Kota Badung yaitu di Silowat Bali. Nah untuk data korban yang kami terima dari KKS dan Pasar adalah Deddy Kurniawan itu merupakan pilot yang berkenal warga negaraan Indonesia. Russel James Harris laki-laki dari Australia. Eliora Deddy Pasjela perempuan dari Indonesia. Dan merupakan kru pesawat. Nah ini data yang kami peroleh dari KKS dan Pasar. Dan saat ini penyelidikan dan penelamatan pertolongan masih dilakukan di kawasan. Desi berarti saya konfirmasi bahwa penumpang ini ada 3 sementara 1 orang pilot dan 1 orang lagi adalah kru pesawat ya. Bagaimana kondisi mereka? Ya menurut informasi yang kami terima dari kantor pencarian dan pertolongan dan pasar. Kondisi 3 orang selamat hanya mengalami luka. Dan saat ini telah dibawa dan diberi pertolongan langsung di rumah sakit Silowat di kawasan Kota Badung, Bali. Apakah sudah ada informasi terkait apa yang menyebabkan helikopter ini crash landing atau jatuh? Ya menurut informasi yang kami terima helikopter disebabkan oleh lilipan layangan, tali layangan. Dan memang di bulan-bulan ini angin kisang memang melanda Pulau Bali. Dan emang ada tradisi di Pulau Bali ini untuk menaikkan layang-layang. Jadi musim-musim ini adalah musim untuk menaikkan layang-layang bagi pesinta layangan atau yang disebut rareangan di Bali. Ini tiap. Saya konfirmasi, artinya maksudnya ada dugaan bahwa ini akibat layang-layang begitu? Iya. Ini tiap menurut informasi yang kami terima ini diduga lilipan tali layang-layang yang terlilit pada baling-baling helikopter. Akibat tali layang-layang yang terlilit di baling-baling, apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak Bali Tur mengingat ini adalah helikopter milik mereka? Untuk sampai saat ini, tim sudah berada di lokasi dan kami juga berada di lokasi. Belum ada pernyataan dari Bali Tur sendiri. Dan kami baru mendapatkan informasi tertulis dari kantor pencarian dan pertolongan Denpasar dan Basarnas Denpasar. Untuk pernyataan resmi sendiri, kami belum mendapatkan. Dan tim sedang melakukan pencarian dan melakukan pertolongan. Kalau tim sudah ada di sana, bagaimana dengan proses pemindahan dari badan helikopter sendiri? Seperti apa lokasi jatuhnya helikopter ini, Desi? Ya, helikopter ini jatuh di antara tebing-tebing di kawasan Sulupan yang memang terkenal banyak tebingnya. Dan untuk pencarian, data cuaca saat ini adalah cukup berawan dengan angin kencang. Di mana mereka menggunakan alat yang digunakan untuk melakukan pencarian yaitu Satu unit traffic developer land miliknya Star. Terus satu unit truck mengangkut personal. Satu unit rescue car system 1. Satu set drum thermal. Satu pasan montering. Dan alat komunikasi serta pasan pendukung lainnya. Yang dibawa oleh tim Star untuk melakukan pertolongan dan pencarian pada korban class ranging helikopter ini. Artinya lokasi ini steril dari warga maupun juga wisatawan ya, Desi? Betul. Lokasi ini adalah lokasi tebing-tebing yang biasanya memang digunakan untuk bermain layangan dan juga untuk foto spot. Dan ini adalah tebing-tebing yang cukup curam, Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV. Dan satu pertanyaan terakhir, Desi. Jadi kalau proses pemindahan badan ini masih terus dilakukan, apa tahap selanjutnya? Apakah akan dilakukan pemeriksaan atau akankah kemudian diberikan peringatan agar mengingat kondisi dari angin kencang ini masih terjadi? Iya, Nitya. Sampai saat ini kami masih terus menggali informasi terkait pihak terkait kepada pihak terkait. Untuk apakah badan helikopter ini akan hari ini langsung dipindahkan atau akan ada penyelidikan dulu dari pihak kepolisian. Nah, sampai saat ini kami masih menggali informasi dari petugas. Dan kita lihat memang petugas masih sibuk untuk mengevakuasi korban terlebih dahulu. Dan untuk badan heli ini, kita masih mencari informasi kapan akan dipindahkan, Nitya. Apakah juga dilakukan penyisiran mengingat nampaknya badan helikopter ini cukup rusak? Apakah akan dilakukan penyisiran untuk mengecek serpihan-serpihan mengenai lokasi lain? Iya, berdasarkan pantauan kami, penyisiran belum dilakukan. Petugas masih fokus pada tempat lokasi jatuhnya helikopter sore ini, Nitya. Jadi penyisiran itu masih belum dilakukan secara sepenuhnya, tapi kami akan terus menggali informasi apakah akan dilakukan penyisiran di kawasan sekitar, Nitya. Baik, kita juga melihat bagaimana kondisi saat ini, proses pemindahan badan helikopter yang jatuh di Kuta Selatan, ini terus dilakukan, Basarnas sudah sampai, masih mengecek, masih menyisir lokasi kejadian. Tim Sar dan Pasar dibantu juga warga, juga sudah mengevakuasi satu pilot, satu kru helikopter, dan juga tiga penumpang. Kelimanya selamat, saudara, dan semua baik penumpang helikopter, kemudian juga pilot, dan satu kru helikopter ini dibawa ke rumah sakit Siloam dan Pasar menggunakan ambulans. Berdasarkan informasi dari jurnalis Kompas TV, Desi, tadi membenarkan bahwa memang helikopter ini terjatuh atau crash landing di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, sekitar pukul 14.47 Wita. Memang lokasi jatuhnya helikopter milik Bali Tour ini, ini adalah helikopter yang digunakan untuk wisata, jatuhnya di area tebing, sehingga steril dari warga maupun juga wisatawan yang kerap mengunjungi daerah Pecatu ataupun juga Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, saudara. Helikopter ini dikonfirmasi, take off dari helipad Garuda Wisnu Kencana, membawa tiga orang penumpang, dua laki-laki dan satu perempuan, satu warga negara asing asal Australia, kemudian juga satu warga negara Indonesia, sementara satu orang lagi merupakan kru pesawat serta satu pilot helikopter, saudara. Helikopter Bali Tour ini merupakan helikopter wisata yang memang kerap digunakan untuk melakukan wisata udara bagi wisatawan baik mancanegara maupun juga lokal. Dan konfirmasi yang kami terima dari jurnalis Kompas TV saat ini, bahwa helipad ini take off dari helipad Garuda Wisnu Kencana, maksud kami, sekitar pukul 14 dan mengalami crash landing sekitar pukul 14.47 WITA. Informasi yang kami dapatkan memang saat ini di lokasi kejadian anginnya cukup kencang, sehingga ada banyak layang-layang yang diterbangkan oleh warga sekitar maupun juga wisatawan. Hal inilah yang menyebabkan helikopter ini mengalami kecelakaan karena baling-baling helikopter ini terlilit tali layang-layang, saudara. Inilah yang menjadi penyebab, dugaan salah satu penyebab dari jatuhnya helikopter Bali Tour di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pukul 14.47 WITA. Dan informasi yang telah kami terima juga dari jurnalis Kompas TV, DESI, menyebutkan bahwa satu pilot, kemudian satu kru helikopter, dan tiga orang penumpang lainnya sudah dievakuasi, ketiganya mengalami luka namun dalam kondisi selamat. Saya ingin mengonfirmasi kembali kepada jurnalis Kompas TV. DESI, apa yang sedang fokus dilakukan oleh tim SAR di sana? Iya, Sitya dan juga saudara saat ini tim SAR sedang fokus melakukan evakuasi terhadap korban dan juga untuk mencari penyelidikan, penyebab dari jatuhnya crash landing helikopter. Jadi, sedang diakon penyelidikan di sawasan jatuhnya helikopter tersebut di daerah sulupan Badung-Bali ini, Nitya. Ya, Anda tadi semua menyebutkan bahwa ada tali layang-layang, apakah ini betul memang terlihat tersangkut di baling-baling helikopter? Ya, tali layang-layang mengakibatkan jatuhnya ini masih informasinya dari warga sekitar. Untuk buktinya, belum ada bukti bahwa memang tali layang-layang ini yang memenyebabkan crash landing ini. Nah, ini masih dugaan sementara, sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab jatuhnya ini seperti apa. Ini warga sekitar, video amatir yang kami terima tadi memang menyebutkan itu tersangkut tali layang-layang. Cuma belum ada pernyataan resmi baik dari pihak helikopternya, ataupun pihak dari terkait dari kepolisian yang menyebutkan itu disebabkan oleh tali layang-layang. Sekali lagi, itu baru diduga disebabkan oleh tali layang-layang yang tersangkut pada baling-baling helikopter tadi, Nitya. Ya, Pantai Sulubar ini kan memang salah satu pantai yang sering digunakan oleh wisatawan untuk melakukan aktivitas olahraga udara begitu ya, baik para layang maupun juga mungkin menerbangkan layang-layang. Saat ini, sejauh pandangan mata Anda, bagaimana kondisi di sana? Ya, kondisi di sini masih terpantau, anginnya sangat kencang dan juga sedikit berawan. Jadi untuk aktifitas lainnya yang di udara, tampak ada pembatasan karena angin yang kencang. Untuk seperti flying fog atau apa, yang wisata udara itu ada pembatasan karena angin yang kencang. Termasuk juga di pelabuhan juga dilakukan buka tutup karena juga gelombang yang tinggi. Di sini memang tersantau, angin yang cukup kencang dan udara cukup dingin, Nitya. Kalau ketinggian tebing pantai Suluban ini bisa diperkirakan, Desi, tempat lokasi jatuhnya helikopter ini? Ya, untuk ketinggian tebing mungkin kita akan mencari informasi lebih langsung. Cuma pengukuran dari komputer pencarian dan pertolongan dan pasar itu jarak lurus jatuhnya komputer helikopter tersebut, maksud kami yaitu 8,5 km dan jarak daratnya 12,5 km dengan heading 246 derajat. Dan waktu tempuh kurang lebih itu helikopter baru 26 menit terbang itu sudah terjadi fast landing, Nitya. Ini berarti area yang cukup sering dilewati warga atau bagaimana? Karena kalau dari gambar saya melihat nampaknya masih ada jalan setapak, tapi cukup sulit untuk mencapai lokasi jatuhnya helikopter. Ya, kalau untuk tebing-tebing ini memang sering dilakukan pemotretan atau pembuatan film pendek. Karena untuk pemandangan yang eksotis, nah di sini memang sering dilakukan untuk photoshoot. Dan memang masih bisa dijangka. Cuma memang menuju ke tempat ini agak sulit. Jadi ini bukan area umum, ini area-area tertentu yang bisa dijangka oleh masyarakat dengan jalan yang cukup sulit. Apakah sudah dapat informasi dari Balitur selaku pemilik helikopter? Kemana tujuan dari helikopter ini, take off dari helipad GWK, namun arah tujuannya kemana? Ya, untuk wisata tour helikopter itu biasanya memang mengelilingi, menikmati pulau-pulau dari udara. Kalau tujuan yang untuk helikopter jatuh sore ini, kita belum mendapatkan informasi searah mana, diinfokan, diinformasikan adalah mereka melakukan wisata tour Siling Bali. Itu aja sih untuk informasi yang kami terima saat ini. Untuk informasi pastinya kita akan menggali terus dari pihak helikopter Bali. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Desi Indah melaporkan langsung dari Desa Pecatu, tempat jatuhnya helikopter milik agen wisata Balitur. Ada satu pilot, satu kru helikopter, dan tiga orang penumpang. Kelimanya dalam kondisi selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih, Desi.